Buya Yahya menjawab Baik kevan buah di kanak kemasa ada waktu Kembali kami membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya izin bertanya Saya tidak berpuasa selama puasa Ramadan Karena nifas Apa bisa di fityah atau di kodok Terima kasih Bu Baik ini adalah beberapa sembilan hal yang membatalkan puasa Di antaranya adalah nifas dan haid Nifas dan haid adalah wajib di kodok Tidak pakai fityah Tinggal utangmu berapa karena nifas Maka di kodok tidak ada fityah di dalamnya Kodok Waduh banyak Ya tidak apa-apa Ajak suamimu suruh nemeni Nifasnya 30 hari pas sebulan Ful Gak apa-apa Kodok Kalau bisa tahun itu Tidak bisa tahun berikutnya Karena biasanya nifas ada menyusui Nyusui masih ada keringanan Yang jelas kodok Tidak ada fityah Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya saya mau bertanya terkait membersihkan najis di lantai Sesuai penjelasan di video Caranya adalah dengan mengubah najis tersebut menjadi hukmiyah Dan menyiramkan air di atas bekas najisnya Pertanyaan saya Bisakah air tersebut diganti dengan lap basah Jadi setelah mengubah najis tersebut menjadi najis hukmiyah Lantai tersebut dilap dengan lap yang sudah dibasahi dengan air Pernah kami hadirkan dalam fikih praktis bahwa Untuk mensucikan najis di sebagian tempat Hendaknya dirubah najis menjadi najis hukmiyah dulu Ada yang najis Najis ada dua Ada najis ainiyah Ada najis hukmiyah Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata Tercium oleh hidung Bisa dirasa oleh lidah Najis Biarpun tidak dianjurkan kita menjilat najis Hanya orang jorok saja menjilat najis Itu hanya dalam pembahasan fikih Praktiknya tidak ada Masa najis jilat? Di lantai ada kotoran ayamnya Di mana? Tidak ada Itu hanya dalam pembahasan fikih Tidak ada praktiknya Baik Nah Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata Kalau seandainya kita cium Seandainya kita cium tidak tercium baunya Seandainya kita jilat pun tidak ada rasa Kotoran ayamnya tadi misalnya Baik Nah bagaimana untuk mensucikan agar praktis Tidak kemana-mana Mohon maaf Kalau disitu ada empup ayam Atau empup kucing Kelihatan begitu Kemudian ada siram dengan satu timbak Tata yang di ujung sana Najis berantakan Satu masjid Najis semuanya Kan berantakan Berabik Maka caranya adalah ambil kotoran Bukan ambil Mesti dibersihkan Bukan diambil begini Bersihkan Kotorannya dibuang Setelah dibersihkan Dikosok dengan tisu Misalnya Tisu Najis Karena kena nak Dibuang Kemudian Ya mungkin Sambil bersih Kalau seandainya dikasih basah pun Tidak apa-apa Sambil bersih Tapi ini Najis Sambil diulang lagi bersih Najis Kemudian tidak ada lagi bentuknya Seandainya dicium tidak ada Seandainya jilat tidak terasa Tapi tidak perlu dijilat Sekali lagi saya sampaikan Nah Berarti sudah menjadi Hukmi Tidak ada bentuk Najisnya Begitulah caranya Baru selagi tidak ada bentuk Najisnya Cukup anda hampir sekelas air Tidak harus sekelas albahcah loh ya Air apa saja Ada sekelas air Anda tuangkan Sudah Yang penting air itu merata Ke wilayah yang terkena Najis tadi Sudah suci Airnya pun suci Kalau anda ingin minum pun juga boleh Makanya untuk menunjukkan Lali Suci Airnya suci Kenapa? Hukmiah Kalau air didatangkan Hukmiah tidak akan berusaha air Tapi Sudah kita lap tadi Dari Najis Yang terlihat bentuknya Kita bersihkan Sampai bersih Tata-tata anda ambil pelstret Najis kemana-mana Kenapa? Belum disucikan Dan kita masih ingat Najis Hukmiah adalah tetap hukumnya Najis Cuma tidak terlihat oleh mata Tidak tercium oleh hidung Tidak dirasakan oleh lidah Akan tetapi Dia tetap Najis Dipakai sholat tidak sah Cuma Dia adalah tetap Najis Dan kita masih ingat Bagaimana Najis pindah ke tempat lain Dengan bebasan Jadi kalau anda Tangan anda basah Anda tepukkan ke lantai Yang tadi Belum anda sucikan Najis Alat pelenya Najis Bawa kemana-mana Najis semuanya Maka Jangan dipel dulu Kecuali sudah anda tuangkan air di atasnya Kalau sudah air menggenang merata Ke sebelah tempat tersebut Suka-suka Anda pel Pelnya suci Seperti itu Wallahu aklam Bisa up Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati